Terima kasih yang masih bersama kami di seputar Bandung Kraya Malam. Pebersa berawal menjadi pedagang keliling di setiap sekolah dasar. Seorang pemuda di Kabupaten Cianjur kini menjadi sukses berkat kegigihan dan semangat dalam menjalankan usahanya. Saat ini usaha produksi Milidi menjadi salah satu usaha yang sangat diandalkan dan keuntungannya pun sangat menjanjikan. Di bulan Ramadan ini permintaan pesanan Milidi meningkat hingga 100%. Seperti inilah produksi Milidi yang berada di kampung Sindang Laka, desa Sindang Laka, kecepatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur. Dengan menggunakan bahan olahan yang sederhana, seperti terigu, seorang pengesaha sukses mampu memproduksi Milidi hingga 6 kuintal perharinya. Pesanan Milidi tidak hanya datang dari lokal Cianjur, namun dari beragam wilayah lainnya, seperti Bogor, Bandung, Tasik, Garut, bahkan makan cemilan Milidi ini dipesan dari luar Jawa seperti Bali dan Kalimantan. Sebelumnya produksi Milidi ini hanya mampu memproduksi 3 kuintal saja perharinya, dan itu pun pesanan hanya sekitar Cianjur, Bogor, dan Bandung. Cemilan Milidi adalah salah satu makanan cemilan favorit yang saat ini banyak digemari oleh anak-anak, remaja hingga orang dewasa. Varian rasanya pun bermacam-macam, yakni rasa asin, pedas, balado, keju, jagung, dan rasa barbecue. Rasa terfavorit yaitu rasa pedas dan rasa jagung. Kita menyediakan 6 parian rasa, yang pertama rasa asin, rasa pedas, rasa barbecue, rasa keju, rasa jagung, dan rasa balado. Terus yang banyak yang disukai, rasa apa itu? Parian yang banyak disukai itu itu pedas, sama jagung. Terus banyak kalangan yang belinya, beli kalangan? Harganya terbilang murah, mulai dari paket harga 500 rupiah, 1000 rupiah, 5000 rupiah per kantong, hingga paket kiloan dengan harga 30 ribu sampai 40 ribu per kilogram. Ini U1, saya jualan di Jakarta dari 2008, jadi mau ada sekitar 20 kilauan lah, saya beli dari paket harga saya. Terus lama-kelamaan saya berpikir gimana caranya saya pengen maju. Saya sudah membuka saya ilmuannya, terus saya buka pabrik sendiri. Alhamdulillah sekarang omset meningkat dari mulai 20 kilo dulu, sampai sekarang, sampai 6 kintal. Pengusaha mili di Ferry berharap, kesuksesan dirinya bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat luas yang ingin berusaha, bahkan pihaknya berjanji akan membuka lapangan kerja bagi yang belum mempunyai pekerjaan tanpa menggunakan ijasa. Heri Setiawan, Bandung TV